Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bertemu kembali dengan Dr. Kanadi Di acara diskusi Gangguan menstruasi Kali ini saya akan Mendiskusikan tentang gangguan Menstruasi berupa Nyeri menstruasi atau dikenal sebagai Dismenoria Kejalan nyeri Menstruasi pada seorang perempuan Dapat dihalami oleh Seorang perempuan di usia muda Bahkan di usia yang Lebih lanjut Tidak jarang gejala-gejala menstruasi Ini sangat mengganggu Fungsi sosial seorang perempuan Yang paling terberat adalah Apabila si perempuan itu Tidak dapat melakukan aktivitas Sosialnya sama sekali Atau kita sebut sebagai Absenteiser Atau bisa saja dia Pergi ke tempatnya beraktifitas Sampai mengalami penurunan Kapabilitas dalam melakukan Aktifitas seperti biasanya Yang kita sebut sebagai Presentation Tidak jarang Akibat dari Adanya nyeri ini Dapat mengganggu kinerja Seorang perempuan Dan juga dapat Menimbulkan Banyak kerugian Akibat terjadinya penurunan Produktivitas dari perempuan tersebut Mari kita mengenali Berbagai nyeri menstruasi Sambil kita mencoba Melihat dasar mekanisme Yang melatar belakang Terjadinya nyeri menstruasi tadi Secara definisi Nyeri menstruasi adalah Nyeri yang terjadi saat Mensurasi Tentu Seorang perempuan Sejak Usia akhir balik Akan mulai menstruasi Dan apabila Menstruasi tersebut Disertai dengan Rasa nyeri Yang sangat hebat Yang sangat Mengganggu Aktifitas Dari Si perempuan tersebut Maka kita sebut sebagai Nyeri menstruasi Atau Dismenori Tentu saja Nyeri adalah Sebuah Hal yang bersifat Subjektif Oleh karena itu Tidak jarang Kita menggunakan Berbagai indikator Yang mencoba Mengkonversi Dari keluhan Yang sifatnya subjektif Menjadi sesuatu yang Lebih terukur Secara objektif Seperti tadi Sudah saya singgung Di awal Bahwa Nyeri yang Perlu kita perhatikan Adalah tentu Yang nyeri Yang memicu Adanya gangguan Fungsi sosial Dari si perempuan tersebut Seperti contohnya tadi Dia sama sekali Total tidak dapat Beraktifitas Sehingga dia harus Beristirahat Atau dia mungkin Masih tetap bisa Hadir di tempatnya Beraktifitas Namun Terjadi reduksi Dari kapabilitas Atau kemampuannya Untuk beraktifitas Namun yang Lebih objektif Kita mungkin bisa Menggunakan beberapa Indikator Seperti menggunakan Indikator Pain score Seperti visual Analog scale Dengan menggunakan Karakter smiley Dari situ Kemudian kita bisa Melihat Seberapa para Gerajat nyeri Yang Terjadi pada Seorang perempuan Tentunya Gejala nyeri Yang biasanya Sudah sangat Mengganggu aktivitas Dan Sudah membutuhkan Umumnya Penggunaan obat-obat Penghilang rasa nyeri Adalah apabila Skalanya sudah Empat Atau Lebih Oleh karena itu Tentu Sangat penting Seorang perempuan Mencoba mencatat Pola Mensurasi Dan tentu saja Skala nyeri Yang mungkin Dia alami Setiap Saat Dia mendapat Mensurasi Nah apabila Kita sudah jelas Tentang batasan Nyeri Mensurasi Maka tentu Kita harus mengetahui Bahwa Nyeri Mensurasi Ini Ada dua Jenisnya Yaitu Yang disebut Sebagai Nyeri Mensurasi Primer Atau Dismenoria Primer Dan juga Nyeri Mensurasi Sekunder Atau Dismenoria Sekunder Apa beda Dari Dismenoria Primer Dan Dismenoria Sekunder Dismenoria Primer Adalah Nyeri Mensurasi Yang tidak Diikuti Dengan Adanya Kelainan Tertentu Pada Daerah Alat Lamin Artinya Tidak Ditemukan Patologi Yang dapat Menjelaskan Terjadinya Nyeri Mensurasi Sementara Sebaliknya Dismenoria Sekunder Adalah Nyeri Yang Umumnya Berkaitan Dengan Keberadaan Sebuah Kelainan Atau Penyakit Jadi Tentu Ada Patologinya Nah Perbedaan Yang Terkait Dengan Kejadian Dismenoria Primer Dan Dismenoria Sekunder Bisa Kita Bedakan Berdasarkan Kapan Terjadinya Dismenoria Tersebut Umumnya Dismenoria Primer Terjadi Di Tahun Tahun Pertama Saat Perempuan Ini Mengalami Mensurasi Yang pertama Kali Atau Kita Kenal Sebagai Menarki Berdasarkan Data Dari CDC Menarki Umumnya Terjadi Di Usia Antara 12 Hingga 13 Tahun Rata 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 Ini Terjadi Dismenoria Primer Akan Terjadi Paling Tidak Di Bulan Keenam Hingga Bulan Ke 12 Dari Tahun Pertama Sejak Menarki Sebaliknya Apabila Kita Berbicara Dismenoria Sekunder Umumnya Timbulnya Nyeri Ini Biasanya Jauh Lebih Panjang Artinya Seorang Perempuan Yang Mengalami Dismenoria Sekunder Umumnya Mengalami Terlebih Dahulu Episode Dimana Dia Tidak Mengalami Nyeri Mensurasi Sebelum Kemudian Dia Mulai Mengalami Nyeri Saat Mensurasi Berdasarkan Penelitian Yang Telah Mencoba Untuk Memetakan Waktu Kejadian Dismenoria Sekunder Dikatakan Rata-Rata Pasien Ini Mengalami Nyeri Saat Mensurasinya Sudah Menginjak Paling Tidak Menjelang Tahun Ketiga Nah Tentu Ini Dapat Kita Gunakan Sebagai Salah Satu Indikator Awal Untuk Membedakan Antara Dismenoria Primer Dan Dismenoria Sekunder Berdasarkan Gejala Nyeri Yang Umumnya Timbul Biasanya Lokasinya Berada Di Perut Bagian Bawah Dan Perasaan Nyeri Yang Timbul Umumnya Ada Perasaan Seperti Diremas Remas Yang Yang Bisa Saja Hanya Bersifat Lokal Atau Bisa Menyebar Baik Ke Arah Tulang Belakang Maupun Menyebar Ke Arah Paha Selain Itu Nyeri Saat Mensurasi Ini Juga Bisa Diikuti Dengan Berbagai Gejala Gejala Lainnya Seperti Misalnya Diari Sakit Kepala Lemas Dan Lain Sebagainya Yang Tentu Saja Perlu Kita Tanyakan Apabila Ada Perempuan Dengan Keluhan Nyeri Nah Berdasarkan Hal Tadi Maka Kita Perlu Mengetahui Latar Belakang Yang Menyebabkan Seorang Perempuan Mengalami Nyeri Mensurasi Namun Sebelumnya Mungkin Kita Coba Lihat Dulu Apa Yang Terjadi Di Mensurasi Yang Normal Seperti Kita Ketahui Yang Sudah Pernah Saya Sampaikan Di Guliah Saya Terdahulu Bahwa Mensurasi Ini Atau Siklus Mensurasi Ini Terdiri Dari Dua Fase Yaitu Fase Dimana Sel telur Itu Berkembang Dan Kemudian Diikuti Dengan Penebalan Lapisan Dinding Rahim Atau Endometrium Dan Kemudian Apabila Sel telur Yang berkembang Ini Kemudian Berhasil Melakukan Seleksi Dan Terdapat Satu sel telur Yang Masuk Kedalam Fase Final Pematangan Sel telur Atau Kita Sebut Sebagai Follicle Dominant Yang Ditandai Dengan Adanya Follicle Dengan Diameter Kurang Lebih 18 Millimeter Di Indum Telur Maka Sel telur Ini Berpotensi Untuk Menetas Atau Mengalami Opulasi Nah Pasca Terjadinya Opulasi Maka Bagian Dari Sel telur Yang Tertinggal Di Indung Telur Atau Dikenal Sebagai Lapisan Yang Terdiri Dari Sel-sel Granulosa Dan Sel-sel TK Akan Berkembang Menjadi Sebuah Struktur Yang Disebut Sebagai Korpus Luteum Atau Sebuah Struktur Yang Berwarna Kekunih Struktur Tadi Selanjutnya Akan Berfungsi Menghasilkan Hormon Estrogen Dan Progesteron Hormon Estrogen Di masa Follipuler Atau Di masa Proliferasi Lapisan Indometrium Dihasilkan Oleh Sel telur Yang Sedang Berkembang Tapi Setelah Terjadi Sel telur Menetas Atau Ovulasi Maka Korpus Luteum Akan Menghasilkan Satu Jenis Hormon Lagi Yaitu Progesteron Nah Adanya Hormon Progesteron Ini Akan Menyebabkan Lapisan Indometrium Dipersiapkan Untuk Menerima Embryo Untuk Terjadinya Kehamilan Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Usia Korpus Luteum Hanya Kurang Lebih 14 Hari Apabila Hingga 14 Hari Pasca Terjadinya Menetas Sel telur Belum Terjadi Kehamilan Maka Korpus Luteum Ini Akan Mati Atau Berdegenerasi Sehingga Sehingga Kemudian Terjadilah Penurunan Kadar Hormon Estrogen Dan Progesteron Penurunan Kadar Hormon Estrogen Dan Progesteron Ini Akan Memicu Berbagai Reaksi Salah Satu Reaksi Yang Terjadi Adalah Terjadinya Lepasnya Lapisan Dinding Rahim Yaitu Lapisan Endometrium Yang Diakibatkan Karena Terjadinya Kejadian Perubahan Pada Pembuluh Darah Dan Juga Kejadian Kontraksi Pada Lapisan Otot Dinding Rahim Kombinasi Dari Kejadian Tersebut Akan Melepaskan Dinding Rahim Itu Dan Kemudian Akan Terjadi Lepas Dinding Rahim Bersama Dengan Keluar Darah Yang Berasal Dari Pembuluh Darah Yang Terbuka Selanjutnya Akan Terjadi Mekanisme Regenerasi Dari Lapisan Endometrium Yang Baru Yang Dipersiapkan Untuk Siklus Mensurasi Berikutnya Nah Apabila Kita Dengar Fisiologi Tadi Maka Ada Event Pada Pembuluh Darah Dan Kontraksi Inilah Kontraksi Pada Dinding Otot Inilah Yang Menjadi Dasar Dari Adanya Nyeri Mensurasi Mari Kita Bedah Lebih Lajat Apa Yang Terjadi Sebenarnya Apabila Terjadi Penurunan Kadar Progester Maka Dinding Dinding Rahim Ini Akan Melepaskan Apa Yang Disebut Sebagai Prostaglandin Prostaglandin Ini Terjadi Karena Penurunan Kadar Hormon Progesterone Prostaglandin Tentu Ada Beberapa Jenis Ada Jenis Prostaglandin Yang Memicu Terjadinya Kontraksi Dari Otot Dinding Rahim Tapi Ada Juga Prostaglandin Yang Bekerja Pada Dinding Pembuluh Darah Yang Memicu Terjadinya Penyempitan Atau Pelebaran Pada Dinding Pembuluh Darah Di Lapisan Dinding Rahim Telah Dilakukan Penelitian Pada Kasus Dengan Dismenore Primer Ternyata Memang Tidak Pernah Ditemukan Adanya Sebuah Kelainan Yang Jelas Akan Tetapi Dari Hasil Penelitian Yang Ada Nyeri Yang Terjadi Pada Dismenore Primer Dapat Diciptakan Juga Dengan Cara Menyentikan Kadar Prostaglandin Dari Luar Artinya Prostaglandin Yang Kelihatannya Menjadi Biang Peladi Dari Nyeri Mensurasi Nah Penelitian Selanjutnya Kemudian Mencoba Mengukur Kadar Prostaglandin Dari Dinding Rahim Atau Cairan Mensurasi Yang Datang Dari Pasien Dengan Dismenore Primer Dan Ternyata Kecurigaan Tersebut Terjawab Dengan Terdapatnya Kadar Yang Lebih Tinggi Pada Prostaglandin Yang Berasal Dari Pasien Dengan Dismenore Primer Dibandingkan Dengan Seorang Perempuan Yang Tidak Mengalami Dismenore Primer Jadi Jelas Jelas Kali Bahwa Terjadinya Dismenore Primer Umumnya Dikaitkan Dengan Mekanisme Lepasnya Prostaglandin Meski Demikian Tentu Kita Harus Mengetahui Sebenarnya Apa yang Terjadi Prostaglandin Ini Akan Memicu Terjadinya Aktifitas Pada Lapisan Otot Polos Dinding Rahim Dan Penelitian Memperlihatkan Bahwa Tekanan Pada Saat Rahim Istirahat Atau Yang Disebut Sebagai Resting Toe Dari Seorang Yang Mengalami Dismenore Primer Ternyata Lebih Tinggi Daripada Orang Yang Tidak Mengalami Dismenore Primer Lalu Kemudian Apabila Otot Polos Itu Berkontraksi Ternyata Pressure Ini Jauh Lebih Hebat Daripada Orang Yang Tidak Mengalami Dismenore Primer Lalu Kemudian Kalau kita Lihat Juga Dari Ritma Kontraksinya Seringkali Terdapat Kontraksi Yang Sangat Tidak Berirama Dengan Baik Nah Kalau kita Lihat Secara Menyeluruh Tani Tentu Apabila Terjadi Kontraksi Yang Begitu Hebat Dan Juga Adanya Disritmi Atau Ritme Yang Tidak Beraturan Maka Hal Ini Berpotensi Dapat Mengganggu Aliran Darah Ke Rahim Sehingga Potensi Rahim Akan Mengalami Gangguan Oksigenasi Jadi Artinya Nyeri Menstruasi Terdapat Atau Terjadi Dua Problem Pertama Kontraksi Yang Abnormal Dan Yang Kedua Adalah Adanya Event Dimana Aliran Darah Terganggu Akibat Kontraksi Yang Abnormal Itu Sehingga Terjadilah Gangguan Oksigenasi Pada Jaringan Yang Tentu Menimbulkan Respon Nyeri Prostat Glendin Sebagai Biang Gladi Memang Sangat Dicurigai Dan Terbukti Ini Memicu Terjadinya Kedua Mekanisme Tersebut Dan Dibuktikan Pula Dengan Penelitian Dimana Apabila Diberikan Obat-obatan Anti Prostat Glendin Ternyata Nyeri Haid Yang Diakibatkan Dismenore Primer Ini Dapat Membaik Nah Itu adalah Sekerumnya Tentang Dismenore Primer Bagaimana Dengan Dismenore Sekunder Memang Kalau kita Melihat Gejala Yang Timbul Pada Dismenore Sekunder Ini Umumnya Hampir Overlap Atau Hampir Mirip Dengan Dismenore Primer Cuma Bedanya Kalau Dismenore Sekunder Umumnya Kita Akan Menemukan Adanya Kelainan Yang Dapat Menjelaskan Terjadinya Gejala Nyeri Saat Menstruasi Kondisi Kondisi Kelainan Yang Paling Banyak Dikaitkan Dengan Dismenore Sekunder Adalah Endometriosis Nah Khusus Untuk Endometriosis Saya Akan Berbicara Lebih Khusus Lagi Namun Untuk Pemahaman Awal Endometriosis Adalah Sebuah Kelainan Dimana Binding Rahim Yang Seharusnya Dibuang Melalui Jalur Mulut Rahim Vagina Hingga Keluar Ternyata Ada yang Mengalir Berbalik Masuk Ke Rongga Perut Atau Tumpah Ke Rongga Perut Si Perempuan Dan Sayangnya Darah Menstruasi Tadi Bertahan Di Rongga Perut Dan Kemudian Tumbuh Di Sana Sehingga Kemudian Apabila Si Perempuan Mengalami Menstruasi Maka Darah Menstruasi Yang Sudah Tumbuh Di Dalam Rongga Perut Si Perempuan Tadi Juga Akan Mengalami Perdarahan Dan Ini Tertu Akan Menghasilkan Prostaglanin Yang Sangat Banyak Sehingga Memicu Terjadinya Gerimen Rasin Endometriosis Terdapat Beberapa Jenis Yang Paling Banyak Bisa Di Identifikasi Secara Filnis Adalah Apabila Endometriosis Terdiri Dalam Bentuk Kista Atau Dalam Bentuk Tumor Di Dinding Rahim Yang Dikenal Dengan Istilah Adenomiosis Nah Endometriosis Ini Kita Bicara Khusus Tapi Jelas Endometriosis Patut Mendapat Perhatian Yang Sangat Karena Penyakit Ini Sangat Banyak Ditemukan Pada Perempuan Perempuan Yang Mengalami Dismenoria Sekunder Nah Kelainan-kelainan Lain Yang Terkait Dengan Dismenoria Sekunder Dapat Terjadi Akibat Misalnya Adanya Infeksi Atau Adanya Kelainan Anatomi Atau Kelainan Struktur Dari Rahim Yang Menyebabkan Adanya Gangguan Kelancaran Aliran Darah Menstruasi Nah Ada Lagi Berbagai Kelainan Lain Yang Jarang Ditemukan Nah Jadi Sekali Kelainan Kelainan Nyeri Menstruasi Terdiri Dari Dua Yaitu Dismenoria Primer Yang Tidak Menemukan Atau Tidak Memiliki Kondisi Patologi Dan Kelainan Dismenoria Sekunder Yang Jelas Memiliki Kelainan Patologi Jadi Sementara Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Kita Akan Bertemu Lagi Di Sesi Diskusi Berikutnya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Bersama